Bandara Medan gempar seketika, keberkedatangan tamu istimewa dari Jakarta secara diam-diam dan mendadak Membuat fans dan para penggemar Les La Lover Medan antusias sekali Kedatangan Rizki Mila dan Lesti Kejora yang dijadwalkan dalam rangka pergantian akhir tahun 2023 Menyambut tahun baru 2024 ini membuat warga berbondong-bondong memenuhi bandara Kuala Namu Medan Ke rumah mertua di Medan, Lesti Kejora nampak sekali antusias hingga sambutan mereka disebut-sebut bak seperti raja dan ratu Salah satu tetangga dekat Bilar di Medan yang bernama Eddie Kemudian mengatakan Bilar saat tinggal di Bromo itu masih duduk di bangku sekolah dasar Sekarang mereka akan kembali berjumpa setelah 20 tahun lamanya berpisah Bagaimana ulasannya? Inilah fiternik News Update kali ini Tetangga sekaligus sahabat Bilar di Medan, Eddie mengatakan sangat berasa bahagia akan berjumpa lagi dengan sahabat kecilnya Rizki Bilar Setelah 20 tahun lamanya mereka berpisah Semasa kecil Bilar sama-sama seperti anak-anak pada umumnya dengan Eddie sekolah bersama-sama dan main bersama-sama Bilar dahulu juga dikenal sebagai anak yang cukup aktif dan kreatif dalam bergaul Dan sesama anak-anak lainnya selalu yang gembira Bilar dikenal gemar bermain drama dan teater Dia dulu sering bermain drama atau teater begitu masih kecil Terakhir kalinya baru dua bulan yang lalu masih saya dan ayahnya lihat lewat dari daerah sini tutupnya Pasangan artis muda Muhammad Rizki Bilar dan Lesti Kejora Tiba-tiba saja menggemparkan jagad media sosial perihal akan bertolaknya mereka ke Medan Dalam rangka perayaan pergantian tahun 2023 ke 2024 Rizki Bilar yang masih menjadi buah bibir masyarakat di Medan sampai hari ini Apalagi di saat ini kian santernya terdengar kabar akan bertolaknya beliau ke Medan dalam rangka spesial itu Dengan demikian kehadiran dari Rizki Bilar dan Lesti Kejora Serta buah hati pertama mereka Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Telah menjadi buah bibir bagi seluruh masyarakat Medan hari ini Khususnya Leslar Lover Medan Dari pantauan awak media yang berada di Medan Memang rencananya kedatangan dari Rizki Bilar dan Lesti Kejora ke kampung halamannya ini Sedang menjadi perbincangan hangat dari sebagian warga masyarakat Medan Mulai dari warung-warung pinggir jalan sampai ke warung kopi di pedesaan Kian Masif Menceritakan dan membicarakan tentang kesuksesan dari anak Medan yang satu ini Bagi warga Medan Kesuksesan dari aktor muda Rizki Bilar ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri Karena di antara sederetan orang-orang yang mengharumkan nama Medan Rizki Bilar selalu saja menjadi trending topik di laman pemberitaan lokal di Medan Hampir setiap hari pemberitaannya dikabarkan dengan Lesti Kejora dan Abang Alfati Apalagi untuk saat ini dengan kehadiran anak pertama mereka Muhammad Leslar Alfati Bilar yang menjadi kegemasan bagi semua orang Namun menurut keterangan yang didapatkan dari berandalaman media sosial hari ini Masih belum didapati jadwal pasti masalah keberangkatan pasangan muda mudi Leslar ini Menurut keterangan yang telah didapatkan bersama Izar Wilendra Selaku ayah angkat dari Rizki Bilar yang berada di Medan Dirinya menyatakan masih menunggu keputusan langsung dari Rizki Bilar dan Lesti Kejora Namun yang pastinya Bilar sudah mengkonfirmasi akan hadirnya nanti Kalau tidak ada halangan dan pekerjaan apapun Namun untuk jadwalnya kita tunggu saja kabar selanjutnya Ujar Izar Wilendra hari ini Di sisi yang berbeda Menjelang akhir tahun kali ini Pasangan artis muda Rizki Bilar dan Lesti Kejora Memang sangat disibukkan sekali dengan kegiatan harian mereka dalam persiapan syuting sinetron di RCTI Dalam unggahan lainnya didapati juga Lesti Kejora dan Rizki Bilar yang sedang disibukkan membuat sebuah video endorsean Lesti Kejora nampak cantik sekali akhir-akhir ini Apalagi di saat mengenakan beberapa busana keluaran dari Lesti Daily, Noobie hingga produk-produk busana lainnya Beberapa momen kebersamaan dari Lesti Kejora bersama Muhammad Leslar Al-Fati Bilar Selalu saja menjadi bahan perbincangan yang sangat menarik oleh warganet Apalagi dengan busana yang stylish di media sosial Lesti Kejora pun kerap sekali membagikan potret gemas dari Baby Leslar Seperti terbaru, istri Rizki Bilar itu mengunggah foto sedang menggendong sang putra Dalam potret yang sedang diposting, tampak Baby Leslar begitu tampannya Mengenakan busana dengan warna yang senada dengan Lesti Kejora Unggahan Lesti Kejora ini langsung ramai dikomentari oleh warganet termasuk rekan-rekan artis Tak sedikit juga dari mereka yang memuji Baby Leslar yang tampak mengemaskan dan berparas tampan Kebanyakan dari warganet ada yang terheran-heran Dengan tubuh kembang dari anak pertama Rizki Bilar dan Lesti Kejora ini Namun diantaranya banyak juga orang-orang yang memuji Muhammad Leslar Al-Fati Bilar Terkadang ada-ada saja orang-orang yang menghina dan membuli anak pertama dari pasangan Leslar ini Namun hal itu tidak membuat pasangan artis muda ini membalasnya dengan hal yang sama Rizki Bilar sendiri telah mengakui bahwasannya mengambil sikap dengan melaporkan orang-orang tersebut kepada pihak yang berwajib Hal ini dikarenakan menurut Rizki Bilar Orang-orang itu harus diberi pelajaran agar merasa dengan efek jerah nantinya Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua Rizki Bilar dan Lesti Kejora Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di berandalaman media sosial tepatnya pada hari ini Amin ya robbal alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam, terima kasih